Intro Guys Jadi ini masih semangat tahun baru ya Kita lanjut lagi nih untuk pembahasan gue tentang Menghilangkan kebiasaan buruk Tips menghilangkan kebiasaan buruk 30 kebiasaan buruk Dan kita sampai di tips yang ketiga Jadi kita akan bahas Kebiasaan buruk yang satu ini adalah Mudah, terdistraksi Ataupun kurang fokus Jadi khususnya buat kalian Para pelajar atau Mahasiswa ya Mungkin kalian sedang mengerjakan tugas kuliah Atau tugas sekolah, itu kalian gampang banget Terdistraksinya guys Jadi kembali ke Beberapa tips yang kemarin Yaitu adalah suka menunda Jadi ini masih ada kaitannya juga dengan suka menunda Jadi misalnya Kalau kita sedang mengerjakan tugas Atau mau mengerjakan tugas sekolah atau kuliah Itu biasanya kita gampang banget terdistraksi ya Apalagi oleh teknologi-teknologi seperti saat ini ya Yang sudah sangat pesat Ada Netflix, ada Youtube, ada Instagram, Facebook, Whatsapp, dan lain sebagainya Itu banyak banget godaan-godaan Dan mungkin Bukan kalian aja Gue juga sering alami ya Misalnya kita mau ngerjain tugas Kalau gue sih bukan tugas pelajaran Bukan ya Misalnya gue mau Ngurusin bisnis gue di online ya Di online shop gue Gue mau update foto Atau upgrade Atau edit-edit foto Pokoknya berkaitan dengan bisnis online gue Itu gue mudah banget Kalau ada notifikasi itu di HP Itu Misalnya Facebook atau Whatsapp gitu ya Misalnya ada yang menarik gitu ya Itu gue langsung scroll gitu Padahal tujuan utama gue adalah Mengupdate Atau mengupgrade Atau mengurusin bisnis online gue Tapi disitu gue sangat mudah terdistraksi guys Kalo kurang fokus Nah Sebenernya ini Cukup-cukup Agak pelik juga masalahnya Karena Kurang fokus itu Banyak banget dialami oleh kita ya Khususnya kaum budaya Kaum millennial Jadi Sebaiknya bagaimana tuh bang Untuk Mencegah Atau mengatasi lah Atau setidaknya mengurangi lah Kurang fokus ini Ya kalian harus Kembali lagi ke mindset diri kalian guys Ke mindset kalian bahwa Kalian harus bisa memprioritaskan Mana yang lebih penting Atau mana yang Tidak penting Atau yang kurang penting Atau yang sama sekali gak penting banget Jadi kita harus Memprioritaskan dulu Ini Biar memprioritaskan dulu Kalau kita mau ngerjain tugas Atau belajar Atau misalnya besok ada ujian Sudah tidak mau Kita tanggalkan Mindset kita bahwa Gue harus mengerjakan tugas ini dulu Gue harus belajar ini dulu Kalau enggak Nah nanti ke depannya Kita akan Repot Atau istilahnya Samsara lah Jadi seperti itu guys Kita harus Tandangkan dulu Di mindset di otak kita nih Mindset pikiran kita Bahwa Tugas yang akan kita Laksanakan Atau kita lakukan Itu Bener-bener Prioritas utama kita Untuk saat ini Jadi tolong Singkirkan dulu Semua hal yang mengganggu Mungkin juga bukan dari gadget Mungkin dari Teman mungkin Ngajak main Atau ngajak ketemu Atau bagaimanapun Ya kita harus berani sih Untuk bilang Bahwa kita Akan memperhatikan Pekerjaan utama kita dahulu Kecuali memang sudah janji ya Sudah Mungkin sejak Beberapa hari sebelumnya gitu Sudah ada janjian ya Mau enggak mau Kita emang harus ketemu mereka Tapi kalau untuk ini dadakan Biasanya Biasanya dadakan gini ya Kita tetap Punya prinsip guys Jangan Jangan Nggak enak-ngenak gitu Kita bilang bahwa Oh sorry bos Gue lagi Sibuk Ngerjain tugas ABC Bisa nih Jadi itu guys Tandangkan dulu Dalam otak kalian Mindset kalian Bahwa Kita harus fokus Dengan apa yang kita kerjakan Kalau misalnya nanti sudah Pekerjaan kita sudah beres Sudah selesai semua Tugas kita sudah kelar Untuk hari ini Ya kita bebas lah Untuk berselancar di dunia maya Menonton Netflix Youtube Dan lain sebagainya Jadi seperti itu guys Tips Di episode kali ini Menghilangkan kebiasaan buruk Jadi semoga Di tahun 2001 ini Kita semua makin Semangat lagi Makin bergairah lagi Makin passion lagi Makin sehat Makin kuat Makin sukses pokoknya Oke Nantikan episode berikutnya Bye Bye